Get ready for the countdown 5, 4, 3, 2, 1, 0 I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you feel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel IntimasMotor Kali ini kita kedatangan kasus motor Aero 155 Motor ini kejalannya itu pengisiannya gak mau ngisi atau melebihi kapasitas ya Jadi kalau ada pengisiannya yang lebih dari Ya standarnya ini di motor pengisian semua motor itu pengen 514 nomoransinya Nah ini motor ini kalau kita hidupin tuh motornya bisa sampai 15 Bisa sampai 15, 16, tinggi Ataupun nanti kebalikannya rendah Nanti bakalan kita cek asalnya Tapi sebelum lanjut Tolong dinyalakan dulu lonceng notifikasi di bawah ini Biar gak ketinggalan konten berikutnya Oke Lampu indikatornya nyala ya Lampu indikator ini nyala Dia memunculkan kalau kita scanner Itu dia kodenya kodenya kode 46 ya Kode 46 itu di bagian aki nya gak bener nih pengisiannya Sama entah kabel-kabelnya atau apa ya Tapi sebelum ini Ini kan karena gak keliatan juga nih kodenya Karena ini layarnya juga udah kena nih Jadinya tapi lampunya ini nyala lampu indikatornya Dan dia munculin kode 46 ya Saya scan itu kode 46 Nah ini kita lihat dulu pengisian aki nya gimana ya Kita hidupin dulu motornya Nah ini motornya kalau kita gas ini motornya pengisiannya lebih sampai 15 Standarnya ini kan dia minimal sampai 14 bentuknya Nah ini bisa sampai 15 nih kalau kita gas habis terus dia makin naik Ini berarti gak bener nih kelistrikanya ya Oke Kayak gini ya Oke Itu kayak gitu ya Gejalanya ini motornya ini Pengisiannya ini Ngelebihi dari kapasitasnya ya Dari motor standar ya Karena di motor standar itu kapasitas pengisiannya itu minimal 14 Nah ini motornya semakin kita RPMnya kita tinggiin dia semakin naik Pengisiannya berarti ada kebocoran arus dan terlalu besar nih arusnya di motor ini Nah oke Oke sebelumnya ini motor dari bengkel luar ya Guys Terus ini motor ini timbul kode 12 dan kode 46 ya Nah setelah di cek Saya cek pengisiannya gak normal Terus masalahnya ini disini guys Masalahnya penyambungan kabel ini gak sesuai ya guys Nah jadi ini kabel luarnya warna-warnanya ini salah masang nih guys Ntar coba kita rapiin dulu ya kabel-kabel ini Ini kabel yang merah dia masuk ke kabel merah kuning Nah yang ininya putihnya dia masuk ke kabel merah putih Nah yang ininya warna merah biru ini masuk ke hijau Nah ini sekarang kita bongkar dulu Kita benerin dulu kabel ininya ya Nah warna-warnanya apa aja Oke lanjut aja ya Yuk kita Kita buka dulu solasiannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah oke yang ini yang satu udah disambung ya Ke warna putih Yang bawah putih merah ke merah ya Nah yang satunya lagi yang atasnya putih Ketemunya yang bawah warna merah strip biru ya Yang ini putih ini ketemu biru strip merah ya Nah yang hati terima kasih telah menonton Nah yang hati terima kasih telah menonton ini hanya untuk sebagai contoh aja ya nanti kalau memang ini nanti rapiin aja dulu ini kita coba aja dulu ya Hai buat nyoba dulu ya Nanti kalau memang bener nanti tinggal dirapiin aja enggak oke ini tinggal satu ya yang satunya ini hijau ketemu di bawahnya ini warna merah kuning ya ini merah kuning ketemu hijau ya hijau merah kuning ketemu hijau hai Hai selamat menikmati oke ini setelah udah disolasi ini kita buat nyoba aja dulu ya nanti kalau memang ini nanti tinggal dirapiin aja ya oke sekarang kita coba kita tes pengisiannya ya kita hidupin motornya ini lampunya aja kita tanpa reset aja dia udah mati coba kita lihat dulu pengisiannya ya nah ini pengisiannya ya 14.41 nah coba digas motornya oke normal ya pengisiannya ya 14.43 dan motornya juga posisinya enak enak lamsamnya kalau tadi kan motornya enggak lamsam ya kan enggak bisa langsung suaranya juga kasar nah ini enak lamsamnya karena masalahnya disininya masang kabelnya ini terbalik ya setengkel sebelumnya masang ininya terbalik nah terus dirapikan udah jadi ya jadi jadi kesimpulannya itu aja jadi kalau motornya aero pengisiannya rendah atau terlalu tinggi harusnya jadi sebaiknya di cek dulu kabel ininya dulu ya kabel tiganya ya di cek kabel tiga terus sama soket ininya juga nih nanti di cek kalau semuanya normal sih diakuin pasti bisa sih oke cukup itu aja simple penjelasannya ya semoga bisa dimengerti dan juga semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa like, subscribe dan komen oke salam ya mas semakin di depan dasko sub indo by broth3rmax